Mauro Zijelstra calon stiker house goal timnas Indonesia PSSI sudah lakukan kontak PSSI disebut sudah menghubungi striker keturunan Indonesia Mauro Zijelstra yang membela klub Belanda FC Volendam U21 Timnas Indonesia saat ini memang sedang mencari posisi striker yang memang pada laga-laga sebelumnya posisi ini kalau tidak ada Rafael Struich terasa kurang lengkap dan Struich pun masih dianggap kurang house goal Maka dari itu PSSI disebut masih mencari stiker keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia apalagi tim Garuda akan bertarung di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Salah satu pemain keturunan yang mengaku dihubungi oleh PSSI ialah Mauro Zijelstra yang memiliki keturunan darah Indonesia dari sang ayah Ia mengatakan kalau dirinya dikontak oleh PSSI dan diminta untuk bergabung dengan tim Garuda Namun hingga saat ini belum ada keputusan dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak Mauro menyebut kalau ia membutuhkan waktu untuk memutuskannya Diketahui Mauro Zijelstra memiliki kemampuan yang cukup mumpuni mulai dari kecepatan, finishing, naluri, gerakan, badan atletis, sundulan, dan keberanian Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang Jika melihat usianya, Mauro bisa saja diproyeksikan untuk timnas U20, timnas U23, atau timnas senior Saat ini Mauro Zijelstra merupakan penggawat tim Belanda FC Volendam U21 Ia berkompetisi di U21 Divisie 1 Spring dan U21 Divisie 2 Val Akankah Mauro Zijelstra bisa segera berseraga merah putih? Patut kita nantikan ya Profit mencolok timnas Indonesia naturalisasi Mauro Zijelstra ancaman nyata struik dan bintang persis Nama Mauro Zijelstra mencuat menjadi satu di antara opsi bomber yang layak dipertimbangkan Sintai Yong untuk timnas Indonesia Bukan tanpa sebab, mengingat Mauro Zijelstra sudah terang-terangan menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia Kode ketertarikan Mauro Zijelstra memperkuat timnas Indonesia pernah diungkap oleh podcast pesepak bola Indonesia Yusa Nugraha melalui kanal Youtubenya Meski begitu Mauro Zijelstra tak menampik jika dirinya ingin mematangkan diri dulu berkarier di klub profesional senior baru membuka asa membela timnas Indonesia Namun tak menutup kemungkinan jika performanya melejit dalam beberapa tahun ke depan Ia tak akan berpikir ulang untuk menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia Mengingat sejauh ini secara performa Rafael Struik dan bintang persis solo, ramadhan sananta masih angin-anginan di lini depan Garuda Lebih lanjut sebagai informasi, darah keturunan Indonesia Mauro Zijelstra berasal dari sang kakek yang merupakan asli orang Sunda lebih tepatnya berasal dari kota Bandung Keuntungan timnas Indonesia dapatkan Mauro Zijelstra memiliki finishing mematikan Meski berposisi asli sebagai otak serangan, Mauro Zijelstra tercatat memiliki insting gol tinggi Bahkan pernah dalam satu musim, Mauro Zijelstra sukses bukukan 10 gol dan 8 asis dari 13 pertandingan saat membela FC Amsterdam U18 Terkini ia mampu lesatkan 8 gol dari 13 partai bersama NEC Nijmegan U21 sebelum akhirnya hijrah ke Volendam U21 Keuntungan kedua Mauro Zijelstra dinaturalisasi timnas Indonesia adalah sosoknya yang dikenal multifungsi Selain bisa dimainkan di pos penyerang tengah, Mauro Zijelstra bisa juga diperankan di posisi gelandang serang Meski begitu posisi asli seorang Mauro Zijelstra adalah gelandang serang Multifungsinya sosok Mauro Zijelstra disinyalir bakal membuat Shintai yang siap memberikannya menit bermain lebih Mengingat Mauro Zijelstra diketahui berhasil memainkan dua peran kontras yakni gelandang serang dan juga penyerang tengah Hal ini yang berpotensi bakal membuat posisi dari penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka terancam di dua kelompok pusia Baik timnas U19 Indonesia maupun senior Selain itu Bomber Persis Solo Ramadan Sananta yang bertipikal Goalgetter juga berpotensi tersingkir jika tak mampu meningkatkan performa ketika diberi kesempatan turun Terlebih Shintai yang bukan tipikal pelatih yang memperhatikan nama besar dari seorang pemain Mauro Zijelstra striker tajam Liga Belanda tertarik gabung timnas Indonesia Timnas Indonesia terus berupaya memperkuat skuadnya dengan mencari pemain berkualitas termasuk melalui proses naturalisasi Di bawah arahan pelatih Shintai Yong Langkah ini dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas tim Baru-baru ini perhatian tertuju pada Mauro Zijelstra seorang penyerang muda yang sedang bersinar di Liga Belanda Mauro Zijelstra menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia dan berharap dapat segera bergabung dengan skuad Garuda Pelatih Shintai Yong sejak awal kepemimpinannya telah menekankan pentingnya memperkuat berbagai lini dalam tim terutama posisi penyerang Kurangnya pemain berkualitas di posisi ini membuat Shintai Yong dan PSSI Gencar mencari pemain-pemain naturalisasi yang memiliki keturunan Indonesia Atau bersedia di naturalisasi untuk memperkuat skuad Nama Mauro Zijelstra mencuat sebagai salah satu kandidat kuat Saat ini ia bermain di FC Volendam U21 dan menjadi runner up top skor di Liga Belanda U21 Dalam sebuah wawancara dengan Yusan Nugraha, Mauro mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia Dan siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan Mauro Zijelstra sosok yang bisa pecahkan masalah penyerang di timnas Indonesia Timnas Indonesia mendapat alternatif baru untuk menyelesaikan permasalahan defisit striker yang ada di skuad mereka Alternatif ini ada di sosok Mauro Zijelstra Penyerang berusia 19 tahun ini merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia yang merumput di Belanda Ia bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen Soal kualitas di dalam lapangan, tak ada yang perlu diragukan dari sosok Mauro Ia berstatus runner up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21 Sementara soal kemauan membela timnas Indonesia, Mauro juga tak perlu lagi diragukan Ia sudah memastikan siap untuk membela merah putih Mauro lahir pada 9 November 2004 lalu Ia lahir dari keluarga campuran Ayahnya memiliki darah Indonesia Darah Indonesia ini hadir dari sang ibu nenek Mauro yang berasal dari Bandung Sementara ibu Mauro berasal dari Belanda Bagi Mauro sosok keluarga ini sangat berpengaruh terhadap karier sepakbolanya Terutama sang ayah selalu memberi saran agar karier sepakbola Mauro terus berkembang Tak hanya itu keluarga Mauro selalu membantunya untuk meretas karier di lapangan hijau Termasuk mengantarnya berlatih Karier sepakbola Mauro dimulai ketika bergabung dengan AZ Alkmaar pada 2010 lalu Tak lama ia kemudian pindah ke tim muda AFC Amsterdam Bersama AFC Amsterdam, Mauro menempuh tiap jenjang usia Namun semusim bermain di tim U8 Belak A Ia meninggalkan AFC Amsterdam dan hengkang ke NEC Nismeggen U21 Saat berseragam NEC U21 Mauro kian matang Ia merupakan salah satu andalan tim tersebut Terbukti sepanjang musim ini ia bermain dalam 19 laga kompetisi U21 Mauro sendiri memang sangat layak menjadi andalan timnya Pemain bertinggi 188 cm ini dikenal sebagai salah satu pendulang gol ulung Dalam 19 pertandingan tersebut Mauro mencetak 9 gol Selain itu ia juga mencatatkan 1 assist Mauro sendiri memiliki modal apik untuk menjadi pendulang gol andal Selain memiliki postur menjulang yang membuatnya jagoan dalam berdual udara Ia juga memiliki kemampuan dribble yang bagus tembakan akurat dan kepiawaian dalam mencari posisi Dengan modal seperti ini mengawal sosok Mauro bakal menjadi tugas berat bagi barisan pertahanan lawan Tak hanya kemampuan teknis Mauro juga punya kualitas mental jempolan Ia tak takut untuk mengambil risiko Tak hanya ditunjukkan di lapangan hijau Keberanian Mauro mengambil risiko tersebut juga ditunjukkannya dalam mengambil keputusannya dalam mengambil jalan karier Mauro berani meninggalkan zona nyamannya di NEC Nijmegen Ia meninggalkan klub tersebut dan bergabung dengan Volendam Semua ini dilakukannya agar mendapat kesempatan bisa melakoni debut di tim senior Berbicara soal kesempatan, saat ini Mauro sedang menanti kesempatan memperkuat timnas Indonesia Ia mengaku tak sabar untuk menjadi bagian dari skuad Garuda Menurut Mauro, ia sudah sempat berkomunikasi dengan perwakilan PSSI Yang menyebut bahwa ia merupakan salah satu bidikan untuk mengisi posisi penyerang skuad Garuda Namun sejauh ini belum ada kabar lanjutan Namun kondisi ini tak membuat Mauro patah arang Ia berpikir positif dan berusaha untuk terus meningkatkan level permainannya Meskipun ada banyak nama pemain keturunan atau pemain diaspora yang dikabarkan akan bermain untuk timnas Indonesia Namun hanya sedikit yang mampu memperkuat lini serang Hingga saat ini tim yang dibina oleh Sintai Yong memang kekurangan dalam sisi lini serang Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut Seperti contohnya adalah kurangnya opsi yang ada Untuk lokal sendiri masih ada ketidakpercayaan terhadap striker lokal yang berada di grade A Dari masalah ini PSSI mengambil langkah mencari pemain keturunan yang berasal dari Belanda Tapi sama saja tidak banyak opsi yang bisa jadi striker timnas yang dapat dinaturalisasi Setelah ditelaah lebih lanjut, Belanda sendiri tidak memilikinya Seperti pada timnas Belanda pada Euro 2024 lalu Tidak ada nama striker papan atas di lini tersebut Hingga akhirnya muncul seseorang yang berasal dari seri A Sydney van Hooyjidong yang kini berstatus pemain bolonya FC Nama ini menjadi sorotan setelah disinggung oleh Hamdan Hamedan Terdapat pemain grade A yang ingin membela timnas Indonesia Bahkan ia mengantongi bukti pesan singkat di handphone miliknya Meskipun sebenarnya masih tidak diketahui siapa pemain yang dimaksud oleh Hamdan Karena tidak ada ciri-ciri ataupun foto yang ditunjukkan Namun dari situ muncul beberapa opini dan spekulasi liar Beberapa nama dikaitkan dan salah satunya adalah Sydney van Hooyjidong Tapi meskipun Sydney van Hooyjidong jadi solusi penyerang timnas Indonesia Apakah ada darah Indonesia mengalir dalam tubuh Sydney? Beberapa media salah satunya adalah referensi Maluku mengatakan Kalau ayah dari ibu Pierre van Hooyjidong bermarga Ferdinandus Yang merupakan marga dari pulau Haruku Maluku Sedangkan ibu dari ayah Pierre van Hooyjidong memiliki darah campuran Belanda dan Maroko Dilaporkan bahwa Sydney van Hooyjidong telah berkomunikasi dengan PSSI Tetapi dia belum membuat keputusan dalam waktu dekat ini Sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia Kata Sydney van Hooyjidong Neneknya berasal dari Indonesia Keinginan itu kuat karena Indonesia memiliki peluang besar Untuk berpartisipasi dalam piala dunia Target Sydney van Hooyjidong adalah membawa Indonesia ke piala dunia Jadi apakah dari banyaknya nama pemain keturunan yang diusahakan oleh PSSI Sydney van Hooyjidong jadi solusi penyerang timnas Indonesia Di putaran kualifikasi piala dunia 2026?